Intro Berikut ini hasil pertandingan Vietnam Open 2022, babak 16 besar, hari Kamis, tanggal 29 September tahun 2022, di Ho Chi Minh, Vietnam. Sobat Sport, jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Terima kasih. Berikut hasil babak 16 besar Vietnam Open 2022. Di sektor ganda campuran. Pasangan Singapura, Wong Gia Ying Crystal dan Jun Lai Ndikwek, kalah rubber game, 10-21, 21-18 dan 16-21, atas Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya dari Indonesia. Skor 1-2 Dejan Ferdinand Shah dan Gloria Wijaya dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Pasangan Rehan Naupal dan Lisa Ayu dari Indonesia, menang 2 game langsung, 21-17 dan 21-9, atas Wera Pat Pat Jarum dan Sararat Cue Boca dari Thailand. Skor 2-0 Rehan Naupal dan Lisa Ayu dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Pasangan Malaysia, Chan Peng Sun dan Chia Yesi, singkirkan pasangan gado-gado Indonesia Malaysia, Tan Ming Kang dan Serena Kani, dengan 2 game langsung, 21-17 dan 21-17. Skor 2-0 Chan Peng Sun dan Chia Yesi, melaju ke babak 8 besar. Pasangan ganda campuran, Reza Pahlevi dan Melati Oktavianti dari Indonesia, menang muda atas wakil India, Maurian Kati Ravan dan Kuhan Balasri, dengan 2 game langsung, 21-17 dan 21-8. Skor 2-0 Reza Pahlevi dan Melati Oktavianti dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar. Di sektor Tunggal Putri, Ruseli Hartawan dari Indonesia, melangkah ke babak 8 besar, setelah singkirkan wakil Malaysia, Venosya Radhakrishnan, dengan 2 game langsung, 21-11 dan 21-16. Skor 2-0 Pasangan ganda campuran India, Ria Konjeng Bam dan Boka Navanet, kalah 2 game langsung, 14-21 dan 11-21, atas wakil Indonesia, Zakaria Sumantri dan Hediana Juli Marbella. Skor 0-2 Zakaria Sumantri dan Hediana Juli Marbella, melangkah ke babak 8 besar. Selanjutnya, di sektor ganda putri. Pasangan India, Sujit P. Hishapriya dan Ditya Jagadish, kalah 2 game langsung, 8-21 dan 5-21, atas pasangan Indonesia, Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi. Skor 0-2 Febriana Dwi Puji Kusuma dan Amalia Cahaya Pratiwi dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Di sektor ganda putra. Pasangan Indonesia, Sabar Gutama dan Reza Pahlevi, menang 2 game langsung, 21-16 dan 21-14, atas wakil Vietnam, Din Hoang Nguyen dan Din Mantran. Skor 2-0 Sabar Gutama dan Reza Pahlevi dari Indonesia, melaju ke babak 8 besar. Pasangan Indonesia, Wahyu Nayaka Arya dan Hardy Anto, kalah 2 game langsung, 18-21 dan 13-21, atas Lao Cukhim dan Yeng Sing Choi dari Hong Kong. Skor 0-2 Lao Cukhim dan Yeng Sing Choi dari Hong Kong, melaju ke babak 8 besar. Di sektor ganda putri. Pasangan Indonesia, Nita Violina Marwah dan Triola Nadia, menang 2 game langsung, 21-8 dan 21-16, atas wakil Malaysia, Kasturi Radhakrishnan dan Venosya Radhakrishna. Skor 2-0 Nita Violina Marwah dan Triola Nadia, melaju ke babak 8 besar. Pertandingan partai ke-9, antara pasangan Hong Kong, Ng Wing Jung dan Lui Lok Lok, kalahkan pasangan Indonesia, Lanitria Mayasari dan Ripka Sugiarto, dengan 2 game langsung, 21-17 dan 21-13. Skor 2-0 Ng Wing Jung dan Lui Lok Lok dari Hong Kong, melaju ke babak 8 besar. Demikian update seputar hasil Vietnam Open 2022, di hari yang ketiga, babak 16 besar, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menonton di channel ini. Terima kasih telah menonton di channel ini.